Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita telah lewati tahun 2023, tahun yang penuh prestasi dan rekognisi bagi IPB University. Dengan rasa syukur dan bangga, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga IPB University atas prestasi luar biasa yang telah diraih selama tahun 2023. Alhamdulillah, menurut US World University Ranking by subject agriculture and forestry, IPB meraih peringkat 1 Asia Tenggara, 8 Asia, dan 51 dunia. Dalam QS World University Ranking Sustainability 2024, IPB berada di top 405 dunia dan peringkat 2 di Indonesia. Sementara itu, pada pemeringkatan Asian University Applied Higher Education 2024, IPB meraih peringkat 3 di Asia Tenggara dan peringkat 1 di Indonesia. IPB turut berkontribusi dalam pencapaian SDGs, mendapatkan apresiasi dari Time Higher Education Impact Ranking 2023, yaitu sebagai peringkat pertama dunia pada SDGs 8, Dision Work and Economic Growth, peringkat 10 dunia untuk SDGs 2, Zero Hunger, peringkat 9 dunia untuk SDGs 1, No Poverty. Alhamdulillah, Pemerintah Indonesia melalui Bapenas juga memberikan penghargaan kepada IPB sebagai terbaik satu pada Indonesia SDGs Action Award 2023, kategori perkeluan tinggi. Hingga saat ini, IPB telah mendampingi 6,1% desa di Indonesia yang semoga memberikan dampak pada pencapaian SDGs di Indonesia. Penghargaan pengabdian luar biasa diterima dari Menteri Sosial Republik Indonesia, serta rekognisi dari Kementerian Kooperasi dan UKM sebagai Lembaga Inkubator Bisnis Peringkat A melalui Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB. Berbagai penghargaan bintang kemahasiswaan diraih di tingkat nasional. Sebagai Juara Umum Abdidaya, Juara Umum Satria Data, Mahasiswa berprestasi nasional terbaik 1, Program Diploma, Peringkat 2 Pimnas, dan sejumlah ajang penghargaan lainnya. Mahasiswa IPB juga menorehkan prestasi di kaca internasional, yaitu Juara Umum atau Grand Prix Winner pada ajang kompetisi paduan suara internasional di Praha, Ceko. Di penghujung tahun 2023, IPB meraih 15 penghargaan dalam anugerah Dikti Ristek Kemdikbud yang meliputi anugerah kerjasama internasional dan industri, anugerah riset, teknologi dan pengabdian kepada masyarakat, anugerah prioritas nasional, dan anugerah humas dikti. Sementara pada tahun 2023, IPB juga meraih 40 anugerah di bidang komunikasi melalui 9 ajang penghargaan. Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para dosen yang meraih prestasi di tingkat nasional, seperti anugerah dosen sebagai academic leader, prioritas nasional, tokoh pengembangan standar, dan pejuang lingkungan. Seluruh prestasi ini dihasilkan dari kerja keras, dedikasi, dan semangat kolaborasi yang luar biasa dari semua pihak, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni. Pelatih basket Amerika Serikat, John Wooden, pernah mengatakan, Ability may take you to the top, but it takes character to keep you there. Jadi menuju punca adalah soal kemampuan, namun bertahan di punca adalah soal karakter, yakni karakter untuk terus belajar, berlatih, bekerja keras. Untuk itulah, saya meminta seluruh warga IPB untuk terus memperkuat karakter tersebut, tidak saja untuk bertahan di puncak, melainkan untuk menciptakan puncak-puncak baru. Mari kita perkuat growth mindset yang akan membawa kita kepada mentalitas sebagai pembelajar sejati, penuh cita-cita, penuh percaya diri, semangat berinovasi, berorientasi future practice, guna mengukir sejarah baru bagi kemajuan bangsa. Di tahun 2023, IPB telah genap berusia 60 tahun, dan akan terus bertransformasi agar semakin adaptif terhadap perubahan. Ada lima agenda besar yang akan dilakukan IPB pasca 60 tahun. Pertama, IPB ingin memimpin inovasi pangan dan transformasi ekonomi Indonesia melalui industrialisasi agro-maritim 5.0. Kedua, meningkatkan peran trendsetter dari national leader menjadi global south leader di bidang agro-maritim yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, memimpin Higher Education Global South Network bertransformasi dari resource-based ke inclusive innovation-based sustainable development. Keempat, menyiapkan teknoprener dan socioprener muda penggerak transformasi pedesaan sebagai pusat pertumbuhan baru. Kelima, matchmaking sistem pendidikan tinggi dengan industri agro-maritim dan komunitas kreatif. Lima agenda besar tersebut diperlukan untuk mentransformasi IPB menjadi perguruan tinggi yang dapat memberikan impak bagi kemajuan bangsa dan kehidupan umat manusia di dunia. Di tahun 2024, saya percaya bahwa IPB dapat terus meningkatkan kinerja dalam tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan yang berkualitas, riset dan inovasi yang transformatif, dan pengabdian masyarakat yang berdampak luas. Sekali lagi, terima kasih atas kerja keras seluruh warga IPB di tahun 2023. Mari kita sambut tahun 2024 dengan semangat kebersamaan dan komitmen tinggi untuk meraih prestasi yang lebih gemilang lagi. Selamat tahun baru 2024. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai kita semua. IPB Dikdaya, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerana menonton!